Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang pertama dan terutama Mari kita bersyukur Serta meningkatkan iman dan taqwa kita Kepada Allah Azza wa Jalla Bekal dalam perjalanan yang jauh kita Kemudian selawat beriring salam Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga dan sahabat beliau sekalian Ta'zim kami kepada imam masjid Badan kemakmuran masjid Penitia pembangunan masjid Aparatul desa Dan seluruh jamaah Salat pardusubuh Yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Dan diterima amal ibadah kita Nyo bulun muharram Haram atau hurum Uru ngajahkan bulun harum Ada empat bulan Tiga beriringan Satu terpisah Yang pertama Dhul Ka'idah Dhul Hijjah Muharram Yang terpisah raja Dan kita berada di bulan Dhul Ka'idah Dan di ujung Yang sama-sama kita mengerti Dia punya keistimewaan khusus Maka kita butuh untuk meningkatkan Ketakwaan kita Amal Saleh kita Dan menjahui amal salah Dan bermasalah Ataupun berdosa Potongan Surat Al-Tawbad Ayat 36 Dia katakan Fala tatlimun Fihinna Amfus aku Jangan engkau Mendalimi Dalam bulan tersebut Akan diri kamu Oleh tafsir Jalalin Mengatakan Mendalimi diri kita Iaitu Bilmaasi Dengan melakukan Kemaksiatan Maksiat Atau dosa Penyebab Karena Hanata pubut Perintah Allah Atau Hanata jahui Larangan Allah Yang sifatnya haram Apakah Dosa tersebut Maksiat tersebut Lahir Maupun batin Lahir artinya Dosa yang bisa ditangkap Oleh panca indera Batin Adalah Dosa Dalam Kalbu Yang hanya Tahu diri kita Allah Dan malaikat Yang mencatatnya Apa yang Menyebabkan Oleh pengarang Jalalin Mengatakan Fainnaha A'zamul Wizzara Sesungguhnya Maksiat Maksiat Yang dilakukan Iaitu Pada Bulan-bulan Haram Tersebut Iaitu Dibesarkan Perhitungan Dosanya Dosa Raya Dihitung Apabila Tak lakukan Dalam bulan-bulan Haram Tersebut Ibu Abbas Menafsirkan Ayat Tersebut Yang dikutip Oleh Tafsir Quran Azim Bahawa Beliau Sama Namun Beliau Menambahkannya Wajala Dhamma Fihim A'zam Wajala Dhamma Fihim A'zam Iaitu Allah Menjadikan Dosa-dosa Dalam Bulan Tersebut Besar Kemudian Kemudian Menambahkan Wal Amal Salih Wal Ajru A'zam Kemudian Amal Salih Satu Amal Yang dilakukan Karna Allah Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Maka Pahalanya Dihitung Iaitu Besar Oleh Ibnu Abbas Yang merupakan Ahli Tafsir Dalam Kalangan Para Sahabat Beliau Membuat Keseimbangan Artinya Dosa Dibesarkan Amal Amal Salih Juga Dihitung Besar Maka Kita Sangat Butuh Mempergunakan Waktu-waktu Di bulan Haram Ini Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Yang Lebih Dikenal Dalam Amal Salih Baik Amal Salih Itu Yang Berhubungan Dengan Allah Hablum Min Allah Ataupun Amal Salih Yang Sifatnya Sosial Hablum Min Anas Hubungan Dengan Manusia Terlebih Kita harus Mempergunakan Waktu Beberapa Hari Lagi Akan Masuk Iaitu Bulan Dul Hijjah Yang Amal Salihnya Dihitung oleh Allah Sangat Besar Dan Sangat Dicintai Sebuah Hadis Riwayat Imam Bukhari Melalui Jalur Sahabat Nabi Ibn Abbas Tidak Adalah Hari-hari Yang Amal Salih Dalam Hari-hari Tersebut Terlebih Allah Cintai Daripada Ini Sepuluh Artinya Ini Awal Sepuluh Dul Hijjah Ini Apakah Bahwa Ba' Sipluh Awal Dul Hijjah Sebuah Amal Salih Atau Amal Salih Amal Kebaikan Yang Yang Dilakukan Sangat Allah Cintai Artinya Balasannya Sangat Besar Karena Sangat Diharapkan Kita Umat Manusia Untuk Melakukan Amal Salih Sehingga Para sahabat Yang Mendengarkannya Membuat Sebuah Perbandingan Dengan Amal Salih Yang Besar Yang Dilakukan Di Luar Bulan Dul Hijjah Mereka Bertanya Wahai Rasulullah Tidak Duga Dengan Jihad Artinya Amal Salih Yang Kita Lakukan Di Sepuluh Awal Bulan Dul Hijjah Dengan Jihad Dilua Bulan Dul Hijjah Dilua Bulan Bulan Haram Dilua Bulan Dul Hijjah Apakah Ada Bandingannya Sama Dengan Jihad Fisabilillah Iaitu Berangkat Kemedan Perang Memerangi Orang Kafir Rasulullah Menjawab Walah Jihad Fisabilillah Dan Tidak Jihad Fisabilillah Tidak Seimbang Juga Dengan Jihad Fisabilillah Ila Rajulun Kharaja Bin Nafsihi Wamadihi Kecuali Laki-laki Seseorang Yang Keluar Untuk Berjihad Dirinya Dan Hartanya Falam Yarji Min Zalika Bishik Kemudian Ia Tidak Kembali Lagi Artinya Ia Syahid Di Medan Perang Memerangi Orang Kafir Nyo Baru Apa Amal Saleh Yang Bisa Kita Lakukan Cukup Banyak Di Di Antaranya Nyo Semua Yang Berjamaah Di Antaranya Yaitu Membuat Pengajian Di Masjid Masjid Kita Menghadiri Pahala Menghadiri Pengajian Di Masjid Itu Kan Dihutung Bagaikan Haji Dan Umrah Sempurna Akan Beda Dengan Pahala Di Tempat Lain Kemudian Kita Bersedekah Kemudian Kita Membaca Al-Quran Membantu Orang Yang Membutuhkan Terlebih Lebih Iaitu Di Bulan Dhul Hijjah Tersebut Untuk Yang Melakukan Di Untuk Melakukan Kurban Untuk Melakukan Kurban Yang Lebih Terlebih Kurban Itu Awai Supaya Mendapatkan Fadilah Sepuluh Awal Dhul Hijjah Yang Pahalanya Lebih Baik Daripada Orang Yang Berjihad Kaum Muslimin Yang Diberkahi Oleh Allah Azza Wajjah Kurban Sebuah Amalan Ibadah Yang Allah Sendiri Menganjurkan Fasallili Rabbika Wanhar Salatlah Karna Allah Wanhar Dan Sembelihlah Sebelum Allah Menyuruh Iaitu Menyampaikan Bahawa Kepada Salat Oleh Para Ulama Maknanya Adalah Salat Idul Agha Dan Sembelihlah Ilikut Nakata Kata Inna A'tayna Kal Kawsar Ayatnya Dasarnya Yang pertama Kehadapkan Kepada Rasulullah Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kepada Engkau Kal Kawsar Dalam Tafsir Jalalen Dua Makna Kal Kawsar Yang pertama Adalah Kal Kawsar Nahrun Fil Jannah Sungai Yang ada Di dalam Syurga Yang sangat Luah Gelasnya Lebih Banyak Daripada Bintang Bintang Di langit Getanya Minum Setegu Tidak Akan Pernah Haus Karena Makanan Dan Minuman Di Syurga Untuk Makan Bukan Karena Lapar Untuk Minum Bukan Karena Haus Tapi Untuk Menikmati Menikmati Kenikmatan Yang Abadi Kemudian Yang Kedua Kawsar Al-Kawsar Tersebut Adalah Khairul Kathir Kebaikan Yang Banyak Yang Dasar Adalah Hadapan Ayat Khatab Kutuh Kepada Rasulullah Namun Juga Bermanfaat Kepada Ketanya Sebagai Umat Rasulullah S.A.W. Maka Gepi Ingat Wata Ketanya Untuk Giyu Sembah Yang Dan Kurban Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kepada Engkau Nikmat Yang Banyak Wahai Manusia Maka Nikmat Yang Banyak Tersebut Yang Telah Diberikan Allah Minta Kepada Kita Untuk Bersyukur Pertama Bersyukur Dengan Tubuh Kita Nikmat Yang Melekap Dengan Tubuh Kita Berkurban Orang Yang Mengatakan Dirinya Tidak Mampu Pertimbangannya Akal Rauh Pertimbangannya Nafsu Padahal Kalau kita Membuka Kitab Kitab Para Ulama Yang Hukum Kurban Dalam Madhab Shafi Imam Malik Dan Ahmad Bin Hanbal Adalah Sunnat Muakad Sunnat Yang Mendekat Kepada Wajib Hanafi Wajib Ukuran Wajib Ukuran Sunnat Dalam Madhab Shafi Atau Dalam Shafi'iyah Bahwa Dikatakan Sunnat Jelaskan Dalam Kitab Bujairi Pada Saat Dikatakan Sunnat Muakad Ke Ureng Yang Islam Balik Berakal Dan Merdeka Yang Dimaksud Mampu Dalam Udhiyah Dalam Kurban Iaitu Seseorang Yang Memiliki Kelebihan Yang Ia Mampu Menutupi Hajat Kebutuhan Pokok Untuk Hari Raya Dan Hari Hari Tashrik Kemudian Mampu Menghasilkan Udhiyah Atau Kurban Gambaran Contoh Berarti Kurban Standar 2 juta Setengah Maka Maka Untuk Hari Hari Raya Kebutuhan Pokok Karena Keluarga Hasarami Iaitu Sertuh Ribai Atau Sertuh Untuk Ribai Maka Tamah Ura Tashrik Leher Berarti Kalaulah 150 Ribu Berarti Kaliput Berarti 6 Ritu 2 juta Tengah Tamah Nartuh Berarti Leher Juta Sertuh Berarti Na Peng Katanya Leher Juta Sertuh Atau Kem Peng Nama Yang Tersebut Anda Kata Apu Belau Na Peng Dupnan Na Harta Anda Kata Apu Belau Kond Rumah Na Dupnan Maka Nyankah Sunnat Muakad Sangat Dianjurkan Untuk Berkorban Tidak Melakukan Makruf Makruf Secara Bahasa Adalah Benci Walaupun Tidak Ditulis Dosa Benci Allah Senang Kata Kata Sehingga Harta Kita Tidak Pernah Diberikan Keberkahan Coba Oleh Kata Kata Dengan Timbangan Tulisan Para Ulama Tersebut Banyak Orang Yang Mengatakan Tidak Mampu Kalaulah Kita Lihat Di Lapangan Itu Mereka Mampu Kurang Mampu Apabila Mampu Maka Mampu Allah Bantu Takkan Lihat oleh Ketanya Ya Mohon Maaf Iaitu Ketanya Ya Bila Mana Rukok 20 ribet 20 ribet Takkali Lebih Kurang Bik Ngal 65 Iaitu Nampeng Lihat Juta Lebih Dari Kita Tengah Menya 20 ribet Menya 20 ribet Nampeng 7 juta Setengah Habis Oleh Ketanya Keruk 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 Padahal Menyata Buka YouTube TV Anamid Uang Jajan Yang Gejuk Disisihkan Mereka Mampu Membeli Lembu Dengan Kawan Patungan Patungan Sama 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 Ngempeng Jajan Secara Adat Yang Memberikan Uang Jajan Lebih Mampu Tapi Karena Kurang Mau Nampak Tidak Mampu Dan Pemahaman Oleh Ketanya Bahawa Kurban Tersebut Seperti Akikah Kalau Akikah Seumur Hidup Sekali Yeh Galang Balik Baru Balik Jajjah Kerau Siga Sunat Tapi Kurban Tersebut Setiap Idul Agha Iaitu Butuh Oleh Kita Untuk Melakukan Kurban Setiap Idul Agha Bagi Orang Yang Mampu Dan Galam Berita Bahawa Gara Gara Kurban Urung Gesin Itu Berita Bari Itulah Banyak Miskin Orang Orang Kota Lo Suami Sebab Berkurban Hana Pernah Dah Dengar Hana Berita Urung Islam Gasing Gara Gara Kurban Malahan Dengan Berkurban Banyak Bersedekah Harta Jadi Berkah Keluarga Jadi Tenang Kemudian Ketanya Mutamah Ketaatan Karena Bukti Daripada Ketakwaan Ketanya Kepada Allah Azza Wajallah Kemudian Apa Itu Kurban Dalam Kitab Fatuhul Karib Kitab Belah Dua Lidayah Jilid Dua Dikatakan Kurban Atal Uziyah Ismun Lima Yutubahu Minan Naami Wa Ayami Setelah Seriki Takar Ruban Ilallah Nama Bagi Suatu Binatang Daripada Jenis Naam Unta Jenis Lembu Kambing Kambing Biri Biri Dan Kibas Yang Dilakukan Penyembelihannya Hari Raya Dan Hari Hari Tashrik Tujuannya Adalah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dalam Definisi Tersebut Oleh Ketanya Tak Fahami Yang Pertama Binatangnya Telah Dijelaskan Oleh Agama Hanya Lagi Hawarau Unta Dan Lembu Iaitu Maksimal Untuk Tujuh Rau Maksimal Untuk Tujuh Rau Kambing Biri Biri Untuk Sidra Makna Tujuh Atas Nama Seseorang Namun Apa Jadinya Pahala Boleh Banyak Amal Ibadah Yang Gepubut Sidra Pahala Gegejok Kurung Lain Adalah Kurbun Beda Dengan Salat Salat Kali Sertemayang Tak Sertemayang Pahala Sertemayang Lung Lung Yang Hanya Masjid Berjilir Pahala Apa Lung Yang Buah Masjid Berjilir Pahala Hanya Pahala Semayang Hanya Mengalir Kepada Orang tua Kita Guru Guru Kita Dan Orang Yang Mengajak Untuk Semayang Jemaah Kurung Nyanyi Kurung Lain Tapi Kurban Untuk Roh Atas Nama Kita Kemudian Pahala Boleh Untuk Keluarga Sahabah Keluarga Uruh Udeb Dan Mati Pahala Kepada Kau Muslimin Dan Muslimat Oleh Para Ulama Mengambil Dalil Iaitu Ucapan Rasulullah Nyau Kurbun Lun Dan Nyau Kurbun Umat Lun Dalam Madhab Syafi'i Atau Syafi'iyah Yang Kita Baca Bahawa Nyau Kurbun Atas Nama Rasulullah Muhammad Dan Pahala Mengalir Untuk Umat Menandakan Bahawa Kurbun Untuk Syafi'i Pahala Jid Lela Maka Bila Mana Sahabah Kaming Yang Dasi Lebih Gert Ketanya Yang Dewasa Kedera Ter Baik Karena Yang Pertama Kurang Manfaat Yang Kedua Hanna Jid Oh Nid Pahala Bukan Berarti Seorang Ayah Tidak Boleh Kurban Untuk Anaknya Yang Kecil Bukan Itu Tapi Menyelah Sabah Lelah Kedera Kepur 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 Silahkan Tapi Menyelah Sabah Kepur Kepur Pahala Yang Kita Niatkan Kepada Seluruh Ahli Keluarga Yang Hidup Dan Mati Kemudian Yang Kedua Oleh Kedanya Kerana Terlampau Sayang Kurung Kepur Dalam Mazhab Syafi'i Oleh Imam Nawawi Seorang Pentarjih Dalam Mazhab Syafi'i Mengatakan Tidak Sah Kurban Kepada Orang Yang Mati Jika Tidak Diwasiatkan Kurban Kepur Kepur Yang Sah 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 Naga Gureh Gureh Bap Youtube Mohon Maaf Gureh Kitab Bukan Menyalahkan Orang Yang Di Youtube Tidak Kecuali Urung Syik Naga Wasiat Baru Tabuh Tanpa Diwasiat Kita Kurban Atas Nama Urung Udeb Menyata Nanda Tidak Tidak Oleh getahnya Definisi tersebut selanjutnya Yaitu dilakukan pada hari raya Dan dapat dilakukan pada hari-hari Taksirik Sebuah amal Yang amal salih hubungannya Dengan Allah Dan salih hubungannya dengan manusia Artinya sebuah bud Yang takubud karena taat kepada Allah Taat kepada Rasulullah Dan juga mentamah dengan manusia Yang tujuannya adalah Untuk putara kepada Allah Ini hal yang cukup penting Daripada kata-kata tersebut Tujuan kurban Putar kepada Allah Kan putar kepada masyarakat Karena nak calon Nak tanya 2-2-2 put Dia tak kurban Yang kelong Yang kirim ke punggulan Tapi kalau pilih ke Ini kan putara kepada Allah Putara masyarakat Tapi takkan ruban ila Allah Maknanya adalah Melakukan semata-mata Untuk mencari riza Allah Bek tak bersapat Cari riza Allah Cari pahala Tapi cari juga pada selain Allah Allah tinggalkan Dalam potongan hadis kursi Riwayat Imam Muslim Siapa sahaja yang beramal Dalam satu amal ibadah Ia bersyarikat Aku bersama lain Karena hanya hadis kursi Tanya Allah bersama lain diharap Aku tinggalkan Minta pahala Tapi minta juga Iyumbak manusia Allah tinggalkan Kawan Muslimin Yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Makanya Belen Haram Atau bulen hurum Ada yang makna adalah Menghormati dan lain sebagainya Dan manfaatkan dengan Sebaik-baiknya Kemudian yang keselanjutnya Benar oleh Kita nyo jiwa Kita nyo ingin berkorban Minimal Handa itu mengkorban Nah keinginan jiwa yang kuat Ingin berkorban Nah pahala Keinginan tersebut Dalam suatu hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Dalam Matan Arba'in Kitab yang berhidayah Matan Arba'in Imam Nawawi Man Faman Hamma bihasanatin Seseorang yang bersemangat Bercita-cita Berambisi Ingin melakukan kebaikan Seperti kurbun Ingin melakukan kebaikan Falam yakmalha Kemudian ia tidak mampu Melakukannya Karena hansib Celeng-celeng Demi celeng Demi celeng Celeng-celeng Celeng-celeng Hansib Hansib Kemudian apa yang terjadi Katabahallahu Inlahu Hasanatan kamilah Nisyaya Allah Akan menulis Kepada orang tersebut Iaitu Pahala Kebaikan yang sempurna Bila nak ambisi Kita nyo ingin berkorban Sehingga tak celeng Tapi hansib Manakala hansib Betul 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 Nah pahala kurbun Maka butuh Oleh Betul Minimal Ada keinginan Tak lakukan Akan dilipat Pahala menjadi Sepuluh Menjadi Tiduh ratus Dan berlipat-lipat Apalagi Kita lakukan Iaitu Di awal Sepuluh Bulan Zulhijjah Yang pahalanya Lebih baik Daripada Jihad Fisabilillah Yang terakhir Kesimpulan yang sangat penting Adalah Getanyo Mari Berkorban Kita adalah Bagian daripada Orang yang mampu Tapi Kalau kurang mahu Maka Tidak akan Terjadi Hujud korban Tapi apabila Maunya besar Keinginannya besar Ambisinya besar Allah yang akan Bantu Karena Untuk Masalah lain Ata dunia Untuk Tabla Gordon Untuk Kebutuhan Untuk Honda Untuk Kerendaraan Akhirat Yang akan Membantu Getanyo Melewati Sirat Yang sangat Panjang Karena Dia itu Neraka Neraka Luah Yang bisa Membantu Kita adalah Amal Kebaikan Kita Di antaranya Adalah Kudiah Kemudian Yang terakhir Kesimpulan Terakhir Berkorbannya Mendapatkan Dua Kes Iaitu Membuktikan Orang tersebut Orang yang Bersyukur Bersyukur Atas Nikmat Yang Allah Berikan Yang kedua Orang yang Bersabar Bersabar Untuk Menabung Bersabar Untuk Tidak Menggunakan Kepada Hal lain Tapi dia Bersabar Tabung Tabung Sehingga Menghasilkan Korban Maka Orang yang Bersyukur Dan bersabar Imannya Adalah penuh Bersabar Setengah Iman Setengah Iman Yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Nyoka yang Mampu Sampaikan Mohon maaf Atas banyak Kekurangan Kadang kamu Pedator Ceramah Kan lagi Ulung ceramah Jadi lagi Ulung Semu Bersabar Karena kamu Alumni Ulung Bersabar Nambut Cuma Galam Selesai Walaupun Dua Daya Iaitu Darul Huda Pelugading Darul Ulung Dan Manteng Ya Bersabar Manteng Galam Pansun Ya Bersabar Berarti Manteng Bersabar Abati Abati Ngu Nurdin Itu malam Jumat Mahli Raya Dan Ihyah Dan sebagainya Dan Nambut Juga Bulanan Pelugading Dengan Abi Sufi Artinya Nyom Manteng Galam Selesai Walaupun Kabut Terip Sang Hibut Tapi Galam Gelah Musaboh Gelah 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 Apalagi Untuk Gelah Dua Gelah Kekuk Maka Mari Oleh Tanya Tam Murnu Ilmi Minimal Ha Gelah Dua Ulamah Utlubul Ilma Minal Mahdi Dan Lahdi Ini Ungkapan Para Ulama Walaupun Sebahagian Yang Pekah Hadis Iaitu Tuntut Ilmi Dari Ayunan Sampai Melingai Amal Yang Paling Raya Pahala Adalah Merna Merna Nuduk Dan Merna Di Adihnya Gratis Pahala Cukup Jai Ureng Yang Merna Biasa Artinya Akan Tersiram Iman Akan Bangkit Wallah Wallah Kami doakan Beramai Polisi Polisi Dan Tentera Beramai Pejabat Pejabat Juga Beramai Masyarakat Mudah Tak ajar Operatur Perangkat Desa Rakyat Cukup Mudah Tapi Rakyat Cukup Susah Lebih Betat Daripada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh